Pemirsa seorang pedagang pakaian mengamuk saat petugas Satpol PP Kecamatan Medan Kota membongkar lapak jualannya. Bahkan seorang ibu-ibu yang berjualan pakaian terlibat adu mulut dengan camat Medan Kota yang turun ke lokasi. Pedagang pakaian ini mengamuk saat lapak dibongkar oleh petugas Satpol PP Kecamatan Medan Kota pada Sabtu siar. Wanita bernama Sylvia ini terus mengontarkan protes dan menolak petugas untuk membongkar lapak jualannya di jalan gedung arca Medan Kota. Kemarahan wanita ini terus berlanjut hingga terlibat adu mulut dengan camat Medan Kota, Tengku Kairun Nisa yang dinilai pilih kasih dalam menertibkan pedagang pakaian yang berjualan di kawasan tersebut. Menurut Sylvia, dari belasan lapak pedagang pakaian yang berjualan di kawasan jalan gedung arca, hanya tiga lapak jualan saja yang dibongkar dan selebihnya dibiarkan. Jadi kebetulan semalam itu hujan lebat, saya nggak bongkar tenda, selalunya saya bongkar terus tenda saya. Karena semalam lebat hujan, kebetulan saya lihat hari libur, nggak apa-apa lah pikirku. Tiba-tiba udah diangkat kayak gitu, tanpa ada pemberitahuan. Selain kesal dengan dibongkarnya lapak dagangan, pedagang pakaian ini pun juga marah karena besi tenda dan juga kabelnya dibawa oleh petugas Satpol PP Kecamatan Medan Kota. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Hilang, INews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.